Web AI super keren kali ini, ini bisa kalian pakai gratis dan ini fiturnya super lengkap dan kalian bisa membuat video AI penjelasan seperti ini dengan avatar berbagai macam pilihan bahkan bisa untuk bahasa Indonesia juga maka ini memiliki peluang untuk bisa gajian 1 juta setiap hari bukanlah hal yang mustahil bahkan karakternya pun bisa ekspresif seperti ini teman-teman dan ini merupakan hal yang harus kalian pelajari yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum Wr Wb video kali ini kita akan bahas lagi tentang website AI dimana website AI ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai tools atau alat untuk bisa menghasilkan uang dari internet dan ini termasuk salah satu cara untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan membuat sebuah video, sebuah konten entah mau kalian upload di Youtube, di Facebook, di Instagram atau kalian membuka sebuah jasa untuk bikin video-video seperti ini karena peluangnya sangat banyak dan kalian bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan atau men-support bisnis online kalian ya nama websitenya kali ini adalah creadoai.com linknya adalah creadoai.com ya tulisannya adalah seperti itu nanti saya akan tulis di layar seperti ini ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat ini adalah tampilannya kaji creadoai ini masih gratis sampai saat ini dan saya juga tidak tahu ya sampai kapan dia akan bayar tapi yang jelas ini bisa banyak bahasa dan juga bisa bahasa Indonesia nah kemarin buat yang banyak nanya tentang bisa nggak bahasa Indonesia, bisa nggak bahasa Indonesia nah ini, di website ini menyediakan bahasa Indonesia ya, yuk kita akan pelajari dulu kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang website creadoai ini seperti apa jadi disini memang disediakan gratis kalian bisa lihat ya tampilan dari karakter yang menjelaskan ini sangat ekspresif, sangat apa ya kayak luwes, ada pergerakan dan nggak bener-bener kaku seperti robot ya teman-teman ya nih, ada banyak pilihan ini juga ada karakter bule cewek, bule cowok dan bahkan ada karakter juga orang Asia nanti kita akan lihat sama-sama teman-teman ya jadi pastikan jangan di skip-skip biar kalian tidak tertinggal step by step yang penting ini oke, jadi disini ada juga AI generate marketing copy jadi kalian pengen misal ketik Christmas gitu ya, copyright maka disini akan dibikinkan nih may your Christmas be filled with love and laughter nah jadi hal-hal yang berhubungan dengan kata-kata copywriting atau kata-kata yang untuk bahan marketing kalian tinggal tulis kata kuncinya maka di AI-nya akan membuatkan kata-katanya ini enak banget dan ini peluang banget menurut saya ya teman-teman oke, langsung lanjut lagi disini ada banyak juga disini multilingual oral video creation simple nah ya, oke sebelum itu teman-teman pertama-teman harus register dulu ya teman-teman bisa klik karena ini saya sudah login jadi disini sudah tertulis ya nah, kalian tinggal klik aja pojok kanan atas kalian tinggal masuk dan kalian bisa login teman-teman oke, ketika kalian sudah selesai nanti kalian akan diminta untuk konfirmasi email teman-teman jadi bisa dicek emailnya nanti tinggal klik aja confirm maka kalian akan bisa masuk di halaman seperti ini jadi tampilan awal seperti ini ya disini ada beberapa fitur saya akan jelaskan satu persatu biar kalian ngerti dan paham kenapa tadi saya bilang ini super lengkap karena semuanya ke handle dan semuanya ada disini teman-teman bahkan gratis gratis itu adalah fitur andalan buat semua orang bener gak? yuk, langsung aja kita mulai ya nah disini ada model video creation video creation ya namanya video creation ya bikin video pakai AI pakai avatar dan bisa berbagai macam karakter atau orang terus kemudian disini ada copywriting nah copywriting ini ada yang AI text dubbing disini juga AI marketing copy generation ya disini kita quick generate dan lain sebagainya saya tidak akan coba yang fitur-fitur ini dulu karena saya ingin fokuskan di fitur video creation ya tapi intinya ya simple aja ini picture creation quickly generate your virtual digital human model without studio shooting jadi kalian bisa nge-generate sendiri karakter-karakter AI kalian terus kemudian AI smart cutout quickly remove the picture background one click, one online cutout jadi kalau kalian punya sebuah video kayak gini kayak tampilan saya kayak gini terus kemudian kalian pengen ngilangin backgroundnya nah kalian bisa memanfaatkan AI smart cutout ini ya terus kemudian kalian pengen bikin virtual human model nah ini tujuannya adalah membuat sebuah avatar membuat sebuah orang ya tampilan orang yang mana kalian tidak perlu shooting menggunakan kamera nah kalian tinggal start generating seperti ini nih ada banyak ya model-modelnya kalian tinggal upload dulu model-modelnya terus kemudian kalian juga bisa generate AI model from fake model hairstyle jadi kayak dari rambut-rambutnya gaya rambutnya itu diubah kalian bisa custom disini ya fake model terus kemudian bajunya terus kemudian kacamatanya terus kemudian face-face-nya atau beauty-nya nah itu bisa kalian bikin sendiri untuk karakteristik agar misal kalian pengen bikin sebuah channel nanti itu channel kalian akan memiliki keunikan dan gak sama dengan karakter yang dipakai orang lain ya tentunya ini juga bakal bisa dipakai ke depannya teman-teman ya tapi saya tidak akan bahas lebih lanjut karena disini kita akan fokus di video creation aja ya kita akan pilih ya oral broadcast video creation karena tujuan atau utama pembahasan ini adalah video ini karena saya yakin teman-teman yang pemalu yang introvert pasti akan membutuhkan karakter-karakter ini oke saya akan jelaskan pertama-tama dari bagian ini ya disini kalian bisa rename ya misal project 1 atau new video atau mungkin pembahasan tentang apa kalian bisa pilih disini terus kemudian disini di bagian bawah ada virtual oral karakter nah disini kalian pengen karakter yang seperti ini ya mbak yang ini terus kemudian bapak-bapak yang ini disini ada juga karakter Asia dan lain sebagainya nah disini ada filternya juga teman-teman ada US, Euro berarti orang-orangnya seperti ini Asian ya orang-orang Asia nah orang-orangnya seperti ini contoh ini kayak resmi simple cowok seperti ini atau mungkin yang suka yang cewek-cewek model-model seperti ini nah kalian bisa pilih seperti ini ya tuh gaya-gayanya juga ada semua kalian tinggal mau yang mana nih ini terserah kalian tinggal pilih aja atau ini Jepang Korea doang nih ada juga terus kemudian India nah India cuma satu ya cuma cowok nah Middle East ya hijab kalau pengen karakter hijab seperti ini teman-teman ya oke disini ada pilihan kalian mau pengen bikin video short ya modelnya kayak gini kalian pengen bikin video panjang ya modelnya kayak gini ya ini pilihan aja disini saya akan coba pakai karakter ini ada South East Asia ya teman-teman disini ini coba deh ini orang mana ya Indonesia bukan ya ya mirip-mirip gitu lah kalau kalian pengen punya karakter Indonesia ya mau gak mau kalian pilih yang South East Asia aja atau pilih yang ini terserah deh kalian mau pilih yang mana kalau saya sih mungkin secara umum general aja ya saya akan coba karakter yang ini atau yang ini yang ini aja deh ini juga boleh ini aja deh saya akan coba ini kalian bisa klik preview disini teman-teman ya tuh jelasinnya nanti akan seperti ini ada pergerakan ada ekspresi ya paling yang terlihat perkataan-perkataannya hanyalah dari bibir aja ya oke selanjutnya disini ada penggunaan bahasa kalian disini mau bahasa apa? disini ada tersedia banyak sekali ya saya juga gak tau kenapa dia begitu lengkap ya teman-teman ada bahasa Inggris Cina Inggris Afrika Albania Arab terus kemudian disini kalau kalian mau bahasa Indonesia juga ada ya kita akan scroll aja ke bawah nih Indonesia tuh ada nah karena ini karakternya adalah wanita berarti disini tone-nya atau vokal suaranya kalian harus pilih yang wanita juga disini berarti kalian harus pilih yang gadis atau female seperti ini ya nah ini kalian bisa pakai AI copywriting tapi disini kalian bisa ketik aja halo nama saya Mia kayak gini ya misalnya video kali ini saya akan membahas tentang berita politik terbaru dan juga kondisi finansial global nah misal seperti itu kalian pengen bikin konten seperti itu ya nah disini ada intervalnya ya jadi ini ada intervalnya nanti kalian lihat aja dulu nah terus kemudian disini adjust speech rate terus kemudian adjust tone nah ini kalian bisa edit-edit saya sarankan teman-teman edit-edit semuanya kalau perlu seunik mungkin seenak mungkin kenapa? karena kalau default kayak gini ini kan biasanya ya biasanya pada umumnya orang akan banyak yang melakukan hal-hal default yang mana kalau orang melakukan hal-hal default akan ada kemungkinan disamain oleh orang lain makanya saya selalu menyarankan buat teman-teman untuk terus mengedit-edit meng-custom setiap AI yang ada ya oke selanjutnya kita tinggal klik audition seperti ini saya akan gedein ya volume-nya saya coba deh saya klik-klik lagi ya semoga suaranya denger ya kali ini karena mic saya ada di atas bukan di bawah tapi ini saya udah agak susah untuk otak-otaknya lagi coba mudah-mudahan kalian mendengarnya halo nama saya Mia video kali ini saya akan membahas tentang berita politik terbaru dan juga kondisi finansial global nah udah ya teman-teman ya kayak gitu nah memang untuk bahasa Indonesia di website AI manapun text to speech manapun itu hampir mirip dan juga gak terbilang apa ya belum terbilang kayak terdengar natural banget belum karena ya maklum ya teknologi untuk bahasa Indonesia memang mungkin kurang diminati orang cenderung akan untuk berlomba-lomba di teknologi dengan bahasa Inggris kenapa? ya karena penggunanya bakal luas target audiensnya bakal luas sama kayak kalian mau bisnis kalian mau bisnis jualan barang yang sedikit marketnya atau kalian pengen jualan barang yang pasti banyak market bahkan internasional mau beli barang kalian nah itu adalah logika dasar tapi kita tidak menutup kemungkinan ya ke depannya akan terus di update-update dan makin canggih oleh karena itu saya sarankan pada kalian untuk terus mengikuti perkembangan AI jangan kalian abaikan karena kalau kalian abaikan selamanya kalian pasti akan tertinggal ya kalau bisa cepat kalau bisa curi start ya curi start oke yuk langsung aja setelah itu kalau kalian sudah punya bahannya seperti ini kalian tinggal generate video seperti ini teman-teman ya tuh kayak gini ya nah disini kita kasih preview-nya terlebih dahulu nih teman-teman ya disini kalian tinggal generate videonya nah tunggu ya dia komplit dalam 20 menit nanti hasilnya akan saya tampilkan di video ini halo nama saya Mia video kali ini saya akan membahas tentang berita politik terbaru dan juga kondisi finansial global jadi disini disini kalian bisa download juga ya nanti download subtitle-nya doang download voice-nya doang itu bisa teman-teman ya atau download langsung keseluruhan video nah ya disini ada digital human video disini ada text to speech juga jadi kalian bisa fokus text to speech itu juga bisa tapi ya itu tadi ya kendalanya ya suaranya memang tidak sebagus yang berbayar namanya juga gratisan teman-teman ya kalian tidak apa ya tidak bisa berharap lebih karena yang berbayar itu pasti punya kualitas juga ya memang sih kayak sekelas website Eleven Labs itu kan suaranya juga udah natural banget ya untuk bahasa Inggris nah kita juga tidak bisa berharap banyak untuk website-website gratisan seperti ini tapi menurut saya ini sudah sangat-sangat lebih membantu ya karena dibandingkan kayak website yang kemarin ya d.id d.id.com itu kan juga bagus juga untuk AI Explainer tapi balik lagi itu free-nya cuma sebentar aja tapi kalau kalian bayar itu harganya juga cukup lumayan nah ini gratis kapan lagi kalian bisa memanfaatkan website gratis dengan berbagai macam fitur seperti ini ingat luangkan waktu setiap hari minimal 5 menit sampai 10 menit lah untuk belajar AI baru karena apa? karena siapa tahu mungkin kalian gak butuh sekarang kalian gak akan pakai sekarang tapi siapa tahu kalian suatu saat nanti butuh dan bisa pakai dan usahakan untuk dicoba-coba sendiri karena kalau kalian sudah nyoba sendiri itu nanti akan membuat teman-teman itu punya apa ya insting lah instingnya terlatih jadi ketika ada sesuatu kasus atau problem atau misal kalian lagi bikin konten uh kayaknya bagus nih kalau saya tambahkan konten-konten dari AI itu nah itu justru akan memiliki nilai dan daya tarik untuk video kalian bagi para penonton kalian ya jadi kita di youtube itu saingannya banyak kita di youtube itu atau di platform yang lain pasti banyak orang berlomba-lomba untuk pengen lebih viral untuk pengen bikin videonya itu ditonton orang saya yakin semuanya pasti begitu tapi alangkah baiknya kalau kita juga mempertimbangkan keunikan atau perbedaan atau ciri khas kita biasanya saya menyebut hal ini dengan personal branding karena kalau kalian mempunyai personal branding yang kuat yang bagus mau kalian bikin video mandiin bebek sekalipun ataupun bikin video tutorial makan ya pasti bakal banyak yang nonton teman-teman karena personal branding kalian kuat jadi orang nonton video kalian bukan lagi karena konten kalian tapi karena kalian sendiri ya apapun yang kalian buat pasti akan nonton gak heran ya para artis-artis selebgram mau bikin konten apa aja pasti ada penontonnya karena ya mereka sudah punya fanbase mereka sudah punya personal branding yang kuat jadi mau bikin apapun pasti bisa teman-teman ya oke jadi saran saya teman-teman cobain aja ini gratis kok saya disini juga gak dibayar oleh aplikasi ini saya juga gak dibayar oleh website kreado ini saya ingin sharing aja karena ini sangat-sangat bagus websitenya dan ini juga mungkin bisa membantu teman-teman misalnya ya misalnya teman-teman pengen bikin konten kayak semacam penjelasan pengen bikin konten kayak alur film pengen bikin konten alur cerita ada baiknya kan kalian bisa pakai karakter-karakter yang ada disini untuk opening sama closing setidaknya ada menampilkan wajah ya meskipun wajahnya wajah AI tapi kan orang brandingannya akan kuat disana teman-teman ya jadi apakah konten-konten seperti ini bisa lolos monetisasi jawabannya bisa monetisasi itu bukan soal dimana videonya itu seperti apa bentuknya re-uploadnya kayak gimana enggak tapi lebih kepada soal isi konteks dan konten video kalian jadi sudut pandangnya itu jelas misal kalian pengen bikin video kayak semacam tips merawat rambut nah itu kan kalian pakai video-video re-upload yang ada di internet atau pakai foto google gitu ya tapi kalau kalian menyajikan informasi dan narasi yang bagus disana yang konsepnya jelas itu pasti akan bisa dimonet kok percaya sama saya kenapa karena youtube itu akan melihat apakah video ini mengandung nilai edukasi yang signifikan edukasi yang jelas atau penjelasan dan konsep tujuan arah videonya kemana yang jelas itu video intinya jelas apa enggak udah itu aja jadi masalah enggak menampilkan wajah menampilkan wajah enggak perlu dipeduliin teman-teman ya oke mungkin segitu dulu video kali ini semoga ini bisa bermanfaat semoga ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa ternyata caranya cukup mudah caranya sangat gampang dan sekali lagi disini ya teman-teman kalau mau nge-create lagi tinggal create now aja pilih broadcast ini kalian saran saya cobain aja masing-masing karakter ya masing-masing contoh mungkin dari orang seperti ini ya ini kan kayak mungkin meskipun tulisannya Arab tapi kan setara style wajahnya kan kayak mirip-mirip wajah-wajah Indonesia ya teman-teman kalian bisa lihat tuh kapan lagi kalian bisa bikin wajah AI dengan karakter atau avatar human seperti ini teman-teman ya nah ini tentu saja dengan suara bahasa Indonesia tadi akan jauh lebih cocok karena ya face-face-nya kayak face-face orang Indonesia ya mungkin orang Malaysia Asia atau mungkin Asia Tenggara lah tapi ini disini kalau kita lihat ya disini tulisannya Middle East ya teman-teman posisinya di Middle East karena ya dianggap orang Arab tapi kalau kita lihat preview-nya tuh kalian bisa lihat tuh saya akan zoomin tuh hampir mirip-mirip orang Indonesia jadi AI itu mungkin akan membaca gerak-gerakan dan bibir-bibirnya seperti ini ya Halo nama saya Dian hari ini saya akan bahas tentang informasi seputar aplikasi penghasil uang jika kalian berminat yuk bantu subscribe channel ini karena saya akan berbagi informasi menarik seputar aplikasi penghasil uang terbukti membayar intinya disini adalah sesuatu yang mungkin pasti menjadi favorit banyak orang dan dicari-cari orang website AI ini akan menjadi tools andalan bagi kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan dari Youtube ataupun dari TikTok atau dari platform-platform yang lain nah ini merupakan solusi banget buat teman-teman yang pemalu yang introvert gak pede di depan kamera ini cocok banget ya yuk langsung aja coba saya gak dibayar dan saya memang bener-bener merasakan ini website oke banget jadi ya gas aja jangan ditunda-tunda lagi sebisa mungkin otak-atik aja uba-ubah aja yang penting kalian belajar yang penting kalian ngerti caranya nanti siapa tau kalian bisa buka jasa bikin video ginian kan mungkin gak banyak loh orang tau yang tentang cara-cara bikin video ginian nah kalian bisa aja bikin jasa untuk bikin video explainer dan sebagainya dan ini peluangnya sangat-sangat tinggi sekali teman-teman oke semoga video ini bisa bermanfaat semoga ini bisa memberikan kalian gambaran dan tentu saja ini bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya ya mudah-mudahan semuanya bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata mohon maaf jika masih banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh